Halo kaum pemula kaum receh yang terbancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate salah satu token yang sedang kontroversial Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Dan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dear to your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu ya Nah untuk kondisi market sekarang udah merah meronak lagi ya Dimana Bitcoin sekarang turun 0,81% tetapi harganya masih di 23 ribu dolar ya Dan Ethereum pun turun Litecoin turun Bitcoin Cash, Chainlink, EOS, NEO Pokoknya beberapa altcoin cederung turun ya hari ini karena memang Bitcoin-nya pun turun Oke jadi langsung saja yang bakalan gue bahas sekarang adalah token Lovely Inu Nah kita cari dulu tokennya ya Disini gue sudah tambahkan ke fitur favorit gue dan adanya di sebelah bawah Nah untuk si Lovely Inu sekarang telah turun 23,53% Kita cek nih dari segi chartnya seperti apa nih ya Nah untuk chart dari Lovely Inu ternyata ini semakin turun ya kalian bisa melihat Jadi ada apa sih dengan Lovely Inu semakin hari semakin turun Oke disini ada salah satu subscriber gue yang bertanya nih ya Oke bentar Nah disini ada Bang Deki Wijaksono ya ini 20 menit yang lalu Harga kok tambah turun kenapa Bang? Nah jadi dia menanyakan soal harga dari token Lovely Inu ya Oke jadi bakalan gue bahas nih untuk kali ini ya mengenai token Lovely Inu Cuman disini untuk di exchange paybox nih yang akan membeli itu atau dari volume tradingnya ini 80% ya Banyak sekali orang-orang yang mau membeli token Lovely Inu Cuman untuk gue pribadi nih sedikit gue jelaskan ya Gue masuk di Lovely Inu sebetulnya bukan semata-mata gue bakalan hold jangka panjang Sebetulnya enggak ya jadi gue hanya manfaatkan momentum aja gitu Karena memang sedang hype banget karena masih bakalan listing di 10 exchange hanya dalam 2 minggu Atau dari tanggal 30 sampai tanggal 16 Agustus mendatang gitu ya Ya kurang lebih 2 mingguan lah dia bakalan masih listing di 10 exchange Makanya dari itu gue share token Lovely Inu karena gue ingin memanfaatkan momentum Ketika memang ini selesai dari pelisingannya itu gue bakalan cabut gitu ya gue bakalan keluar Gue enggak bakalan hold untuk jangka panjangnya mungkin apabila cuan gitu ya Alhamdulillah kalau misalkan nggak cuan ya udah itu resikonya gitu ya untuk Lovely Inu karena yang gue lihat dari proyeknya pun itu lumayan bagus gitu ya dimana memang silap ini pun mempunyai project blockchain Walletnya sendiri ataupun chainnya juga nanti akan dikeluarkan gitu apabila memang dari proyeknya itu dijalankan sesuai dengan roadmapnya ya ini gua rasa Lovely Inu bakalan naik lagi gitu dan sekarang ada pertanyaan dari Bang Deki Wijaksono ya Bang kenapa harga Lovely Inu ini semakin turun Nah di sini pertanyaannya bakalan gua jawab Kenapa sih Lovely Inu ini terjadi penurunan yang luar biasa gitu karena kemarinpun kenaikan itu luar biasa gitu yaitu nanjak banget nih kalian bisa melihat untuk di exchange by box dia ada hanya di 14 yang nolnya ada 5 di belakang koma 14000 jadi sekarang ini ada penurunan sebuah harga atau koreksi tapi ini lumayan luar biasa dalam banget gitu ya Oke jadi ada dua informasi yang hari ini bakal gua sajikan sama teman-teman semua nih cuman disini gua bukan pomo gua bukan merekomendasikan buat kalian ikut-ikutan serok ya mumpung harga masih dah misalkan gitu kan ini enggak ada sama sekali ya selebihnya kalian dior 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 dan dior pokoknya ya di sini gua tidak menyarankan gitu buat kalian untuk ikut-ikutan serok ya apabila kalian ingin serok ya silahkan gitu ya ini tidak ada paksaan gitu gua pun tidak mengajak teman-teman semuanya untuk ikut-ikutan serok cuman sekarang ini terjadi penurunan karena memang ada isu yang menarik gitu ya ini dari salah satu devnya ataupun dari tim-tim Lovely Inu lah pastinya dan yang sekarang itu ada gudus yang terbaru lagi dimana ada salah satu influencer bakalan serok 100 miliar token Lovely Inu di besok hari Oke langsung saja kita masuk ke sumber informasinya Oke jadi gua sekarang sudah masuk di akun Twitter Lovely Inu finance dimana sekarang dia telah memiliki total followers 252.970 followers Oke nah disini ada 59 menit yang lalu nih ya Oke sekarang kita translate terlebih dahulu dia dari postingan ini ya Apakah anda panik atau beli dip Nah jadi disini ada semua pertanyaan intinya seperti itu dan disini pun banyak sekali pastinya komentar-komentar dari investor token Lovely Inu nah orang yang sangat keras dan akan menghabiskan waktu dari 7 hingga 10 Agustus atau Max nya sampai tanggal 16 Agustus lah ya dimana tanggal 16 Agustus itu hari terakhir listing-nya dari token Lovely Inu ini dan disini ini empat jam yang lalu ini menarik menurut gua ya jadi ada sebuah tuitan seperti ini nih thanks der ya mengucapkan terima kasih dari akun Twitter Love Inu kepada Lucas Nohel Velasco dan dia pastinya sudah centang biru dan gue rasa ini adalah salah satu influencer influencer gitu ini influencer lah Selamat Lovely Finance untuk daftar gerbang IO dan lainnya enam mendatang isi saya adalah untuk melihat lovely sebelum get IO di nomada 50 di belakang koma dua sekian dollar saya membeli lebih banyak setiap kali orang melakukan panik sale besok saya akan membeli 100 miliar lebih Lovely Inu token jadi disini ada salah satu seorang influencer dia pun mencuit tentang token Lovely Inu ya dimana dia sangat mengharapkan itu jadi sebelum si Lovely Inu ini listing di GTO dia sangat berharap bahwa harganya bisa mencapai ke 0,50 di belakang koma dua sekian dollar dan disini pun saya akan membeli katanya nih ya lebih banyak setiap kali orang melakukan panik sale jadi dimana orang-orang melakukan panik sale dia akan serok bahkan disini besok katanya nih dia bakalan membeli sekitar 100 miliar token Lovely Inu cuman ini kebenarannya nggak tahu ya ini hanya sebuah tuitan aja seperti ini namun disini pun dia sudah mendapatkan verifikasi dari Twitter artinya kita sudah mendapatkan centang biru nih ini akun centang biru nih bukan orang biasa gitu kalau udah centang biru dan bahkan disini pun dia menampilkan beberapa exchange nih ya di sini ada Binance Coinbase FTX Kraken KuCoin dan get IO Apakah memang benar gitu siloplinu di eksklusif tanggal 16 Agustus mendatang dia bakalan listing di salah satu exchange tier one ya seperti Binance Coinbase FTX Kraken dan juga KuCoinnya walaupun get IO itu pun GTO salah satu exchange yang lumayan besar juga gitu dia masuk top 10 lah ya di koin Gekko gitu dan bahkan disini pun nih ada Lovely Inu nih ini dia merespon ya dari tuitan KuCoin tentara cinta tunggu apa lagi ayo tunjukkan cintamu nah disini ada salah satu postingan dari exchange KuCoin koin minggu ini titik 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 gitu ya Nah ini masih menjadi pertanyaan Apakah si Lovely Inu bakalan listing di KuCoin atau ini hanya sebuah postingan candaan dari exchange KuCoin aja nah jadi buat teman bagaimana nih dengan hanya postingan seperti ini dan di repeat oleh akun Twitter Lovely Inu Finance Apakah si Lovely Inu bakalan listing di KuCoin atau memang ini hanya sebuah postingan biasa saja dan disini dimana ini adalah eh sekitar beberapa jam yang lalu nih ya si Lovely Inu top trending di Turki cantik 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 dan cantik nih ya kita cek dulu di sini tren koin hari ini di Turki 6 Agustus tahun 2022an ya dimana disini peringkat pertama diduduki oleh token bond yang kedua ada Green Satoshi yang ketiga ada Lovely Inu yang keempat ada hamster yang kelima ada Cik yang kelima yang keenam ada cat koin jadi lovely Inu menduduki di peringkat ketiga secara top trending di negara Turki Wow ini lovely Inu top trending nih atau dan yang terakhir yang menjadi kontroversial hal antara investor ataupun holders dari token Lovely Inu adalah gara-gara postingan yang ini kita translate kan disini pembeli baru sangat gembira dan senang karena mereka telah mengamankan posisi mereka pada harga ini sementara penjual prusasi dan muak kami mengumpulkan lebih dari 12.000 pemegang hanya dalam 10 hari dan lebih banyak pemegang bergabung dengan outing kertas bersiap untuk lompatan yang baru Nah jadi gara-gara postingan yang ini banyak sekali orang-orang yang negatif gitu ya responnya negatif terhadap postingan ini karena disini dia dalam 10 hari dia mendapatkan atau mengumpulkan itu lebih dari 12.000 holders atau bertambahnya holders lovely Inu dalam 10 hari yaitu sebanyak 12.000 dan disini banyak sekali pemegang yang bergabung dengan outing kertas bersiaplah untuk lompatan dan disini ada salah satu akun Twitter atau salah satu investor yang bernama pikram Rajpu Rohit ini orang India kayaknya ya di sini lumayan menarik gitu ya dari sebuah responnya lah mengapa Anda orang-orang yang bermain game bahkan setelah daftar Wobi harganya tidak naik Anda telah kehilangan kredibilitas Anda ketika Anda membuang koin empat hari yang lalu dengan alasan itu adalah penjualan yang panik karena masalah server Anda adalah tim pembohong dan penipu Nah jadi dengan adanya postingan seperti demikian disini salah satu akun Twitter yang bernama pikram dia meresponnya dengan hal yang negatif itu cuman ini pun gua tidak membenarkan tidak juga menyalahkannya intinya masing-masing manusia itu mempunyai pendapatnya pribadi mempunyai opini nya secara masing-masing atau secara pribadi dan di sini yang pikram katakan ya mengapa anda bermain game gitu ya bahkan setelah daftar Wobi harganya tidak sudah naik jadi memang benar ya ketika siloplinu listing di Wobi tapi harganya stagnan gitu bahwa cenderung turun gitu yang enggak naik berbeda dengan dia pas listing di bayi box gitu itu harganya langsung naik orang berbondong-bondong membeli gitu karena eh melihat atau adanya manfaat itu adanya momen lah untuk kita bisa mendapatkan cuan tapi gara-gara postingan yang tadi itu yaitu menjadi gempar gitu investor melakukan panik sahabahkan di sini alasan dari siloplinu token itu itu bahwa adanya keeroran dari website resminya lovely.pinance makanya disitu orang-orang melakukan panik sell jadi gua enggak tahu gitu ya sebetulnya penyebabnya itu apa sih Apakah memang benar dari si devnya itu menjual token lovely inunya pas begitu siloplin naik gitu ya ataupun memang ini benar-benar orang-orang itu ada kecurigaan lah ya kurang lebih seperti itu nih Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian kurang dari lebihnya mohon maaf jadi untuk poinnya ini adalah dimana di sini itu ada indikasi gitu bahwa dari dev lovelinu atau tim dari lovelinu melakukan penjualan besar-besaran di empat hari yang lalu dan untuk good news yang kedua dimana ada salah satu influencer katanya besok mau membeli lovely inu sebanyak 100 miliar token Wow ini luar biasa nih ya Oke mungkin aja informasi bisa gua sampaikan kepada kalian kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gua selanjutnya salam cuan salam profit bye bye Jangan lupa like, dan subscribe ya